Usai timnas Garuda kehilangan poin pada laga pertandingan melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober lalu lantaran gol kontroversial yang dicetak Mohamed Marhun di menit ke-90 plus 9, pertandingan match day ke-4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran ketiga dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini, selasa 15 Oktober antara Indonesia versus China. Ada berita kurang sedap santer beredar lantaran AFC menunjuk wasit kontroversial lain asal Uni Emirat Arab. Omar Al-Ali untuk menjadi wasit utama di laga tersebut. Omar juga memiliki rekam jejak yang kurang baik dan sering disebut sebagai wasit pengobral kartu. Menghadapi fans militan Garuda yang tak menoleransi dugaan ketidakadilan pertandingan, wasit Omar pun mengunggah cerita di laman Instagramnya, menggambarkan kegelisahannya prapertandingan Indonesia melawan China. Omar berkata, Ya Allah aku berlindung kepadamu, dari hilangnya berkahmu, dan dari hilangnya kesehatan, dan pembalasanmu yang tiba-tiba. Dan seluruh kemarahanmu, tak lama setelah storinya dibanjiri penonton, Omar pun akhirnya memutuskan untuk mengunci laman profilnya. Terima kasih telah menonton!